Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya Salam satu obi, kalau sudah obi mau gimana lagi Oke ya, selamat datang di Youtube channel LongBBC ya guys ya Diputah tidak terbang, dihina pun tidak tumbang Nah guys ya ada kabar gembira nih ya Buat pecinta Evan Balap Busit Ataupun buat ya semua pecinta Balap Busit ya guys ya Ini ada kabar dari admin SJMN ya Mungkin kalian juga sudah tau lah yang namanya Grup SJMN ya Grupnya yang suka dengan event-event ya Dan guys ya ada gagasan terbaru Nah jadi gagasannya itu akan mengadakan event Balap Busit Di dalam satu atap Maksudnya itu di tempat yang sama dengan koneksi yang sama Dan rencananya guys ya Akan menggunakan Apa namanya Prosesor HP ataupun menggunakan HP yang sama guys ya Tapi itu baru rencana guys ya Kita dukung aja rencana dari SJMN Group ini Agar berjalan dengan lancar ya guys ya Oke seperti apa obrolanku dengan Pak Spiderman ya Tapi mohon maaf loh ya Pak Spiderman ini Dia tidak mau menunjukkan mukanya Mungkin sebagai ciri khasnya ya Sebagai ciri khas dia itu memakai Spiderman guys ya Sesuai namanya ya Bukan karena dia sombong atau gimana Cuma itu identitasnya Oke guys ya Yuk selamat menyaksikan ya Selamat malam Pak Spiderman Ini yang pernah viral di Trans 7 ini Tau lah Di Trans 7 Kita kan penggemar Trans 7 ya kan Dan Waktu itu Aku Agak bingung juga Kok Spiderman gitu kan Dan profil-profilnya juga Selalu Spiderman ya kan Kebetulan juga Di Apa namanya Trans 7 itu Apa Spider Spider penolong Orang Kelaparan Kayaknya judulnya Iya Dan ternyata Aku tahu dari Mas Timun Timun Mas Nah ternyata itu Sampayan Oke Pak Spider ya Kalau di SJMN Pada manggilnya Pak Bos ya Sebenernya Pantes juga Dipanggil Pak Bos ya Karena Masnya ini Sebelum Mungkin sebelum Teman-teman yang lain Sudah kenal Kita sudah kenal duluan Tapi bukan Bukan sama Masnya Tapi sama Mas Arisnya ya Mas Aris yang sebagai Perantara Kalau di SJMN Group Ada event gitu kan Nah Ada event Sebenernya waktu itu Aku bingung Mas Bingung Ini event terus-terusan Gitu kan Event kok terus-terusan Hadiahnya juga Kalau dulu-dulu Waktu dulu kan Pulus aja udah cukup ya kan Tapi uang Gitu loh Aku kepo 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 Ternyata Memanggilnya itu Bos Aku bingung Bos Bos mana ini Gitu kan Gak taunya Ya speeder itu Nah sebenernya itu Tujuan Masnya itu Sering membuat event itu apa Mas Kalau Terima kasih Lain Dan Terima kasih Hai pengalaman baik-baik saja aku PSGN kita bisa tahu maksud ini kita ada kebanggaan di Jawa semuanya penyakit 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 jadi tahu maksudnya saya bahwa saya bahwa mereka asfali dan yang kalau dulu kan baru waktu pertama kali kita kenalkan yang aku tahu baru merambah di dalam grup ya hanya di dalam grup paling keluar juga ke grup BBC ya kan ngajakin anak-anak BBC tapi waktu itu sudah mengajak grup lain belum itu Mas dan kayaknya yang sudah yang sudah mulai banyak dari berbagai grup itu APBO ya ya APBO ini mirip dengan event dulu waktu pertama aku di Busit Mas namanya APBO apakah itu satu bendera ya tapi waktu itu APBO itu dari grup ini grup Busit Mania eh Mabar Busit nah eventnya itu event APBO namanya Mas singkat kalau singkat kepanjang kepanjangannya aku gak gak begitu tahu ya cuman APBO bahkan livery pun livery APBO apakah itu hanya kebetulan nama atau memang ada sanggut pautnya itu kebetulan oh kebetulan aja ya eh terus SJMN itu sebenarnya aku justru yang kepo itu dari sumber dananya itu Mas sumber dananya dana itu dari admin atau dari grup itu semua member atau dari mana itu Mas waktu itu kayaknya terakhir kan dulu aku juga masuk di grup SJMN lagi ada mau perubahan dari pulsa menjadi uang ya waktu itu ya itu sudah sekarang sudah berjalan masih masih tetap di pulsa ya belum jadi ke uangnya Nah kenapa kok emasnya tidak malah ngasih uangnya saja Mas bukan apa kok malah ngasih pulsa bukan uang kalau kalau usaha menyiapnya jadi untuk tujuannya untuk memperlancar ya kalau mabar biar enggak ada kendala kuota itu kan nah cuman kan mungkin kan sudah ada Hai yang memakai Wifi berarti kan sudah tidak butuh pulsa ya Nah itu pertimbangannya gimana hari raya ya wah ini grup yang kalau aku bilang itu grup Sultan grup sekelas ya sekelas game lah ya sekelas game cuman rasa dari panitia dari admin itu sampai memikirkan sampai yang segitu Hai ya kalau ada uang santunan kalau dari member itu ada yang kecelakaan dan meninggal dunia gitu ya Hai nah itu sumber dana dari mana Mas dari iuran anggota atau dari mana Mas Hai masalahnya dulu waktu aku di SGMN itu nggak pernah yang namanya ditarik iuran makanya saya tuh kepo nah kan yang ngasih ngasih bayaran poin itu dari mana sumber dananya itu nah admin apakah iuran admin atau salah satu admin Mas eh eh berarti waktu itu dari admin ya saya akan waktu itu kan sempat bingung juga masa iya mabar 10 kali mabar jadi waktu itu kan semisal satu malam main tiga kali tapi yang tercatatkan satu satu poin ya yang tercatat itu satu poin kalau sudah terkumpul 10 poin itu mendapatkan pulsa Rp50.000 guys siapa yang enggak tertarik coba mabar dikasih umangan ibaratnya kan seperti itu ya Pak ya nah itu program itu dari siapa ide program seperti itu Hai nda i yang i biasa publik mereka sangat tinggi penemunya penemuan bedafti tidak ada hal yang jahat-jahat yang jahat kita mengambil asal jahat-jahat perusahaan perusahaan penemuan langsung semangat berarti adanya apa member point itu untuk menyemangatkan peserta gitu ya terus ada ada poin tambahan juga kalau bisa merekam apa namanya admin itu dapat poin plus satu ya nah dengan dengan ketentuan berapa menit itu dapat tambahan satu poin apakah itu harus merekam salah satu admin atau semua admin mas itu itu kan itu enggak 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 selamanya kita pakai di perangkat waktu ya waktu kita yang khusus yang saya dari belakang dapat durasinya minimal 2 menit berarti hanya merekam mas masnya aja ya bukan admin yang lain ya jadi kalau mabar merekam masnya ini selama durasi 2 menit itu dapat tambahan satu poin guys ternyata berarti tujuannya biar sampean itu tahu kalau aku dilihat dari belakang itu permainanku seperti ini gitu ya oh iya tujuannya seperti itu ternyata aku pikir waktu itu aku mikir ini tuh grup gila ya semuanya kok jadi poin jadi pulsa gitu loh terus yang yang pertama kali mendirikan grup SJMN itu sebenarnya siapa Thomas itu anak kerja yang mengetikalkannya anak kerja yang matinya atap ya itu orang-orang atap itu orang-orang daerah Jawa Tengah bumi ayu itu yang yang diri ini berarti itu orang bumi ayu orang bumi ayu saya masuk itu tahun 2018 masuk eh tahun 2019 terus masih konvoi jarang-jarang saya coba coba jika dua perubahan atau ada pada apa yang namanya pada banyak yang kita terus akhirnya 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 malah kurang kurang aktif saya yang aktif berarti lama-lama terus ya lama-lama akhirnya saya nyerahin SJMN saya itu dan karena lopor yang ada segi lopor balapnya rame berarti berarti jadi pelopor balapnya SJMN ya terus waktu itu yang kalau anak-anak BBC yang sering mabar itu dulu Pak D ya Pak D ID cabai bintang 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 kan kalau bintang belakangan ini Mas ya terus bro Biktok nah itulah bisa dibilang dia sering dapet uang dari dari grup SJMN ini karena waktu itu kan memang yang bisa balap itu enggak tidak seperti sekarang ya grup-grup tertentu yang bisa balap dan kenapa masnya kok malah yang diajak itu BBC Mas kalau BBC itu kan tentang emang karya maksir hmm jadi juga mendatangkan maksir tambahkan nilai maksir hmm hmm jadi dia buat buat cara bermainnya lihat skillnya pokoknya banyak banyak yang bisa diambil kebicaraan dan rumah 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 jadi berarti buat buat pembelajaran gitu ya nah masnya itu kan segitu bisa dibilang segitu cintanya sama grup SJMN grup busit ya apakah mas ini itu seorang gamer atau seorang busmania sebenarnya itu kalau saya di busmania ya hmm busmania kalau gamer itu ada game ini yang tentu pas ini itu dulunya bukan busit yang tempat IDBS IDBS mod Sumatera gitu juga ada Iya belum ada trafik belum ada grafik ya dulu busid ya Berarti Mas cinta sama busid itu karena Mas itu cinta sama bus ya busmania gitu kan Makanya sampai suka sama busid dan ya berarti sekalau sinarjaya itu masnya itu orang daerah mungkin Cilacap kebumen gitu ya Mas sekarang pakai sinarjaya itu bukan Sinarjaya ya nggak bisa dipungkiri dulu sama sekarang berbeda jauh Enggak ada rencana mau bikin event lagi ini Mas Apa Mas? Khusus buat youtuber Nih event khusus buat youtuber nih Ada aja idenya itu ya idenya tuh ada aja Terus kalo event buat youtuber eventnya event yang mau kayak gimana Mas? Ya syaratnya harus minimal lah eh Ya Ya Ada rekaman tempatnya Kenapa youtuber ya Terus kalo bercananya Tengennya 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 Tengah satu atap Tengah Tengah kumpul 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 itu kan butuh banyak biaya contoh aja contoh ya yang ngonten itu kan dari berbagai daerah Sumatera ada ya kan Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jakarta ya kan bagaimana cara Mas untuk mengundang dia agar bisa berada dalam satu tempat itu Mas berarti dari panitia mau membiayai gila ini grup Sultan ini guys nah jadi rencananya nih ya rencananya dari grup SJMN ini mau mengadakan event dan eventnya itu event khusus youtuber youtuber busit ya nah mau dijadikan itu satu tempat dalam satu atap jadi nanti mabarnya itu langsung ketemu langsung face to face gitu ya begitu ya Mas ya ketemu langsung dengan jaringan yang sama terus dari grup SJMN ini guys mau membiayai termasuk transportnya tapi tidak 100% ya tidak 100% membiayai cuman kita tunggu kabarnya saja mau kayak gimana ini itu rencananya bulan apa Mas tahun depan ya tahun depannya tahun depannya nanti kita sarankin komikinya Ori kita siap semuanya ini siap-siap ya untuk youtuber untuk youtuber nih siap-siap nih aku kasih sedikit bocoran ya khusus youtuber akan ada event khusus youtuber guys ini grup sulutan ini loh ya dan hadiahnya apa itu mas hadiah maksudnya hadiah berupa uang cash atau piala atau apa itu mas ini aku sebenarnya tempatku aku siap mas kalau untuk dijadikan itu mas kalau kalau masnya ya daripada di tempat lain nanti membayar penginapan ya toh aku welcome di sini aku aku welcome bener welcome di sini silahkan pakai tempat ini buat ajang event itu iya iya penginapan nggak usah bayar nggak usah bayar yang penting kita semua happy bermain satu atap jaringan nggak bener besok kita benerin iya kan nah iya silahkan ini aku persilahkan tempatku kalau mau dijadikan ajang event tapi kayaknya mas akan lebih bagus lagi dengan spek HP yang sama juga mas mungkin cari sponsor mas cari sponsor dari produk HP apa gitu kan yang walaupun itu HP spek rendah yang penting kan kuatkan sama semuanya sama rendah rendah semua tinggi-tinggi semua enggak tahu nah kalau kalau memang pengen lebih mantap lagi seperti itu mas iya saya juga tanya itu HP kalau sama gitu tapi gimana pasal adanya penyelan HP apa gimana mungkin kan kita kan nggak nggak perlu banyak nggak perlu banyak-banyak lah dari empat dari sepuluh peserta kan nggak mungkin mas yang namanya sepuluh peserta main bareng gitu nah paling bisa lah yang HP 5 itu kan nanti kan ganti ya iya kalaupun mas mau mencari sponsor dari produk HP juga mungkin bisa kan sekalian promo HP gitu oh mau disewain ya kalau bisa ada yang sewa hmm iya ya coba semoga ada solusinya mas semoga ada jalan solusi ini ini banyak banget yang mengatakan kalau balap duel di tempat yang sama satu atap jaringan yang sama dan juga HP yang sama banyak yang mengharapkan seperti itu mas dan ternyata dari SJMN yang sudah punya gagasan aduh kaget loh aku masih dengernya mas bener loh tadinya Bang O, tadinya saya mau ada pesen A apa tuh nih anak-anak ada SDN hmm hmm ya tahun depan nih mau doang-doang ke dokter ya hmm sekalian tersebut sekalian tersebut tapi transformnya kayaknya masih berang-anggap semacam sepi disini ya mungkin ya kesibukan pacar saya yuk pulangnya nangku kalau pengen apa tuh saya di casitan makan saya makan saya ketemu itu ya kalau kalau mobil saya yuk tapi listnya tetap post nggak ada yang minat Gini ya mas Mungkin ya Mungkin Kalau 100% 100% Sampai 2 kali bisa turunin berapa pulang Bahannya kok Tidak ada yang bisa turunin selagi Tidak ada yang bisa turunin selagi Tidak ada yang bisa turunin berapa pulang Berarti masnya Sudah Mau ngajakin Ke Jogja Transport Berangkat dari Situ kan Terus Fasilitas makan Sehari dari situ Ya Satu hari satu kali dari situ Terus pulangnya Lompok sendiri Tapi penginapan Dari situ ya Mungkin Ya kita Tidak Tidak Apa namanya Merendahkan Kita tidak merendahkan Ya cuman kan Di antara kita kan Ya mungkin kan Ada Kesibukan Terus masalah Ya masalah Finansial Mas Mungkin Mungkin kalau dibikin Full 100% mas Itu pun aku yakin Aku yakin 100% full Biaya ditanggung pun Tidak 100% Anggota ikut Karena yaitu Kesibukan Kesibukan Terus Merasa Merasa Tidak enak Iya Jadi Mereka Bisa jadi Karena Merasa Tidak enak Mas Merasa Aku merepotkanmu Gitu loh Iya Jadi Berpikir positif Mungkin karena Gitu Aku gak mau merepotkanmu Gitu Mungkin Mungkin beda lagi Kalau diajak Motoran Mas Kalau diajak Mas Mas Motoran Jadi Tantungan Iya Gak tujuannya Mas Ke Jogja Itu Mau Mau Kemana Mau Wisata Atau bagaimana Tujuan pertama Ya Pasti Dia Pada Sampai Kenal Ya Tentu 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 Mabar Mabar Barong Tentu 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 itu diajakin tuh ke Jogja ya maulah kasihan ini bosnya ya kecewa lho bosnya loh masa diajakin main nggak mau atau nggak langsung telpon atau Japri mau diajakin jalan-jalan loh ya masa nggak mau sih berarti Mas itu jiwa sosialnya bisa diberang binggi ini kalau masalah ini bukan hanya masalah game udah bukan ke game tapi sudah ke pertemanan persaudaraan bahkan kekeluargaan mas ya sekarang Hai grup lain ya ada atau enggak setau aku ya hanya SJMN karena dulu juga ada yang namanya mabar di grup-grup lain itu nanti yang menang dapat poin tapi dikasih hadiahnya livery Iya kalau kalau di SJMN tidak pandang menang tidak tidak pandang kalah yang penting finish dapat satu poin nah satu poin berarti nilainya itu Hai 50.000 50.000 bagi 10 5.000 bro Oh iya 5.000 ya bisa di dulu turun Oh turun Iya ya mungkin udah banyak-banyaknya peserta nambah ada ucapain sekarang baru ya Pak mabar eh eh pesertanya menambah jadi admin agak kerepotan juga mungkin ya 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 Hai ketemunya 2.500 sekarang tapi ya kalau waktu aku dulu itu jujur kenapa aku jarang jarang mabar Hai jarang mabar di SJMN aku tuh merasa nggak enak Mas sebenarnya Hai merasa nggak enak eh aku dikasih ini masalahnya waktu aku masuk nih jujur ya waktu aku masuk itu di bilangin sama Mas Timun Mas di SJMN gini mabarnya kayak gini kayak gini aku masuk tuh ingin membuktikan membuktikan sebenarnya Mas bener nggak sih yang diomongin itu kan kok mabar dapat ini berarti kalau dihitung-hitung dapat uang 5.000 dong Iya kan aku kepo lah masuk ingin membuktikan ternyata bener ya ya aku baru mabar beberapa kali cuman aku mau mabar-mabar terus itu takutnya ada yang mengatakan ah tuh Sinong itu gitu kan mabar biar dapat ini takutnya seperti itu iya karena akan aku kan pendatang baru ya kan dan aku masuk karena dikasih tahu ya jadinya takutnya Mas Timun Mas ini terutama Mas Timun Mas itu yang mengatakan seperti itu tapi Mas Timun Mas masih di situ udah keluar Oh udah keluar ya mungkin udah gak main busit lagi mungkin Mas karena biasanya kalau mau mabar dulu tuh Jabri ayo Mas mabar sekarang gak pernah ya Jabri-Jabri lagi ya udah ya udah ya Mas ya gitu aja ya ah takutnya nanti memorinya penuh malah nggak nggak bisa dibuka ya kan sia-sia dan ah aku doakan yang di rencanakan itu bisa berjalan lancar Mas diberikan kesehatan kasih umur yang panjang ya ya mungkin itu aja Mas ya Terima kasih atas waktunya Mas ya Oke amin salam buat ini member SJM and group Yaudah ya Mas ya yu Assalamualaikum